musik 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 oke kembali lagi bersama saya pada video kali ini saya mau review review ini ini kontennya bukan unboxing ya sejenis unboxing tapi ini review ini review apa dari judulnya kalian pasti udah tahu ini modul untuk setting ecu juken 5 di yamaha e-making saya mari kita buka bentuknya itu kayak apa bentuk alat settingnya kayak apa ini ini aku beli di bukalapak khusus untuk setting juken 5 juken 5 setahu saya itu cuma juken 5 yang bisa ini apa juken tiga juga bisa saya kurang tahu nanti dicak aja di bukalapak nama seller nya itu ini nama seller nya ini bisa anda cek di bukalapak harga nya sekitar 175 ribuan ini aku mau review ini dulu ini tuh bentuknya kayak gini ini kayak gini simple banget ini terdapat pin nya pin nanti beda beda sesuai yang kalian dapat di modul nya ini itu dapat pin berapa untuk koneksi ke bluetooth kalian ke HP ini nanti kalian dapatkan kayak gini ini soketnya soket yang kecil soket yang kecil kayak gini ini biasanya di ecu juken 5 lama ecu juken 5 ku tuh seri lama tuh soketnya tuh masih kayak gini ini soketnya kecil dari bentuk itu simpel banget ini terdapat module module bluetooth untuk setting ecu juken 5 di HP atau via android itu bisa nanti link download nya bisa aku sertakan di deskripsi link download di web nya brt nanti aku sertakan di deskripsi ini cara pakai mudah banget nanti tak kasih tutorialnya di belakang sehabis ini yang pertama tuh kalian harus punya ini dulu module nya ini dan jangan lupa untuk pin pin ini penting banget untuk pairing ke bluetooth kalian biar bisa connect dari ecu ke HP yang pertama tuh ini nanti dimasukkan di soketnya aja dan untuk soket ini ini tuh beda-beda kenapa beda-beda nyesuaikan soket yang ada di ecu kalian tuh soket model lama atau model baru kalau di ecu saya tuh model lama jadi soketnya masih kecil kalau yang model baru itu soketnya beda lebih besar daripada ini bentuknya itu kotak bukan lonceng kayak gini dan ini tuh ada semacam ada semacam ini ini kayak kayak ganjelan tuh lah itu nanti jangan sampai salah pasang dan jangan sampai keliru pasangnya tuh kayak gimana nanti di soketnya itu udah ada kalau yang posisinya ngumpet itu dipastiin pasangnya bener supaya nggak kebalik supaya nggak kebalik ini yang kanan dan yang kirinya jangan sampai kebalik ini udah pernah aku pakai di ecu juken 5 e-making ecu juken 5 nya sabri udah pernah aku pakai disitu dan untuk hasilnya tuh bisa bisa di setting normal lebih enak pakai ini daripada pakai remote kalau menurut saya jadi ini tuh kayak setting di pc gitu modalnya persis banget lah sama yang di pc itu plug banget cara settingnya juga plug tinggal nanti saya contohin bagaimana mengoperasikan aplikasi juken 5 nya itu ini ini bentuknya kayak gini ini bentuknya kayak gini kita lihat bentuknya dulu dapet itu apa aja kalau dipakai pembelian cuk cuma desk ini kotak ini pak sama bubble wrap ini ini gak tahu hasil dari BRT atau enggak tapi ini bisa di aplikasikan ke ecu juken 5 BRT udah aku aplikasikan ke ecu sabri sama e-making udah nanti tonton video selanjutnya aja cara pemasangan dan cara settingnya gimana di ecu juken 5 BRT dan pada video berikutnya saya mau review timing kuda cara bikin timing kuda udah nantikan video yang berikut ini oke untuk alatnya bisa disiapkan ini ada modul bluetooth sama hp hp kalian android pokoknya yang udah terinstall aplikasi dari juken 5 aplikasi dari juken 5 untuk setting di motor kalian dan untuk letak ecu i-making motor saya itu ada disini ada disini itu di atas itu nah di atas itu ada socket nanti socket ini dicolokin aja disitu nanti kita colokin dan gimana cara konekin dari hp ke ecu udah aku mau ngecopin dulu atau mau ngekonekin modul dari modul ke ecu nah itu kondisi udah kepasang modul bluetooth buat juken 5 nya sekarang kita langsung ke hp untuk hp jangan lupa yang pertama kita hidupin bluetooth nya dulu bluetooth kita hidupin dan terus kita menuju nanti ke aplikasinya tapi sebelum ke aplikasi kita nyalain dulu motor ya biar modul bluetooth nya itu hidup dan bluetooth bisa tersambung ke hp kalian setelah itu kita buka aplikasi juken 5 nya dan ini untuk informasi aja ini cuma bisa di juken 5 karena tulisannya juken 5 super ecu juken 5 setelah itu kita kan udah ngidupin motore kita udah ngidupin motore dan jangan lupa bluetooth kalian tentunya harus hidup kalau bluetoothnya udah hidup kita buka ecu nya ini setelah itu kita pilih next kita pilih next dan pada aplikasi ini akan mencari bluetooth dari si modul nya itu kita tunggu aja dan disini udah kebaca brt sugen 5 tapi kita nunggu scanning nya selesai dan pada tahap ini biasanya kalau yang lagi pertama kali mengkonekin dari modul ke aplikasi bakal dimintain pin pin yang tertera pada modul modul tadi itu kan ada pin nya 4 digit nanti dimasukin aja ini aku udah pernah pakai sebelumnya jadi bisa langsung masuk ke aplikasinya setelah itu kita klik dan kita tunggu kita tunggu gate map ini ada tulisannya ecu untuk e-making atau nva kalau nggak salah nah ini udah terhubung dari si ini si ecu ke android di dalam aplikasi ini udah komplit banget pokoknya udah komplit banget di dalam aplikasinya itu ada banyak banget ada start fuel warming up pokoknya udah banyak banget lah dari start, idle, acceleration sama ini declaration dan pada banyak yang tanya gimana cara ngilangin ledakan di kenal port yang udah pakai ecu racing itu kita buka base map kita buka base map dan ini base map nya base map itu terdiri dari ini yang sebelah kiri itu TPS yang atas itu RPM dan untuk supaya nggak meledak-meledak waktu di kurangi gas nya itu kita ubahnya di TPS 0 0% ini sampai di RPM sampai di RPM 5000-an di RPM 5000-an atau RPM 4000 juga bisa kita kita contohnya ini kita tambah aja misalnya ke 4500 kita ini kita block kayak gini dan di samping sini ini ada tombol tambah ini ada tombol tambah sama minus tambah itu untuk menambah angka pada ini pada base map itu kita bisa tambah 0,05% atau angkanya tambah 0,05 dan kalau dikurang sama 0,05 dan kalau kalian mau nambah angka yang kalian inginkan ini ada add value atau set value ini bisa kalau set itu nanti kalian set angkanya itu di berapa misalnya ini di RPM di RPM 750 sampai 2000 itu aku set di 7 angkanya 7 itu buat timing kuda dan untuk timing kuda besok aku bakal bahas di video setelah ini dan untuk add value itu untuk menambahkan berapa angka di setiap TPS nya atau setiap angkanya ini bisa ditambahkan dan ini bisa kalian pelajari ini pokoknya basic banget buat yang basic bisa buat belajar bisa setting-setting sendiri lah nanti mau settingan kayak apa atau menyesuaikan mekanik juga bisa pokoknya ini modul ini atau aplikasi ini udah sama banget kayak yang di laptop ada fitur live ini untuk menu menu itu ada acu limiter ini acu limiter aku set di Rp12.000 kita ada VVA VVTC itu VVA ada quick shifter kalau yang pakai quick shifter ada fan temperatur dan yang lainnya kalian bisa nanti bisa belajar di sini dan ada kalibrasi kalibrasi itu pertama kali kalian set hud motor kalian itu harus di kalibrasi biar si bukaan throttle atau throttle nya itu TPS bisa kalian save ini close itu kalian tutup ini kalau close kalian tutup yang ini open itu kalian buka full throttle kalian buka full nanti kalian klik di sini kita langsung aja ke fitur live ini fitur live kita nyalakan motornya dulu ada fitur live ini akan terbaca RPM berapa dan core berapa yang kalian pakai di echo kalian pada saat live dan ada baterai barang baterai juga terbaca base map juga terbaca ignition dan yang lainnya pokoknya ini komplit banget seperti yang di laptop kalau kalian gas juga bakal naik RPM bakal naik dan kalau udah kalian matikan apa motornya dan jangan lupa untuk kalian cabut di bagian sininya di bagian module terus kalian cabut dan tutup kembali si penahan apa atau pelindung echo nya dan kalau mau maksimal pada settingan itu kalian harus dino kalian setting di atas dino dino itu untuk menunjukkan dino pokoknya untuk akurat banget lah kalau dino itu mesin kamu itu butuh BBM seberapa atau itu kurang boros atau kurang iri itu nanti kelihatan di atas dino nanti bisa kalian cari angka terbaik dan setting-setting lah di dino itu tapi dino itu gak murah jadinya untuk harian itu ini belum tak dino paling aku dino setelah upspek upspek si maxi ini besok bakal laku dino kalau udah upspek ini udah jikan video dari saya jangan lupa like komen jika ada pertanyaan dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video yang seperti video yang terbaru dari saya dan jangan lupa video seperti ini kalian bagikan ke teman-teman kalian yang lagi membutuhkan atau lagi mencari pencerahan tentang ecu zugen 5 atau cara settingnya itu nanti bisa kalian tunjukin video yang seperti ini selamat menikmati